Kitab Kejadian, Pasal 21 Ishaq Lahir Kemudian Tuhan berbuat seperti yang sudah dijanjikannya. Sarah mengandung dan melahirkan seorang putra bagi Abraham pada masa tuanya, pada saat yang sudah dijanjikan Tuhan. Abraham menamai anak itu Ishaq, artinya tertawa. Delapan hari setelah Ishaq dilahirkan, Abraham menyonat dia, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Pada waktu itu, Abraham berumur seratus tahun. Sarah berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Semua orang yang mendengar tentang hal ini akan bersuka cita bersama-sama dengan aku. Karena siapakah yang menyangka bahwa aku masih mungkin melahirkan anak. Namun demikian, aku telah memberi Abraham seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Hagar dan Ismail diusir. Anak itu menjadi besar. Pada hari ia disapih, Abraham mengadakan pesta untuk merayakan peristiwa yang membahagiakan itu. Tetapi, ketika Sarah melihat Ishaq diganggu oleh Ismail, putra Abraham dari Hagar, perempuan Mesir itu, ia berkata kepada Abraham, Usirlah budak perempuan itu dan anaknya. Anak itu tidak patut mendapat hak waris bersama-sama dengan anakku. Aku tidak sudi. Hal ini sangat mengacaukan pikiran Abraham, karena bagaimanapun juga, Ismail itu anaknya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, Jangan gelisah mengenai anak dan budak perempuan itu. Lakukanlah apa yang diminta oleh Sarah, karena Ishaqlah yang menjadi penggenap janjiku. Keturunan dari anak budak perempuan itu juga akan kujadikan satu bangsa yang besar, karena ia pun anakmu. Pada keesokan harinya, Abraham bangun pagi-pagi. Ia menyiapkan makanan untuk bekal perjalanan dan menyandangkan sebuah tempat minum pada pundak Hagar, lalu melepas dia pergi dengan anaknya. Hagar berjalan melintasi padang gurun Bersheba tanpa tujuan. Ketika air minum itu habis, ia meninggalkan anaknya di bawah semak-semak, lalu pergi kira-kira seratus meter jauhnya dan duduk di situ. Aku tidak sampai hati melihat anak itu mati, katanya sambil menangis terseduh-seduh. Allah menjawab tangisan anak itu, dan malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Mengapa susah hatimu, Hagar? Jangan takut, karena Allah telah mendengar anak itu menangis di tempat ia terbaring. Ambilah anak itu dan hiburkan dia, karena aku akan menjadikan keturunannya suatu bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Hagar mengisi tempat airnya dan memberi anak itu minum. Allah memberkati Ismail. Anak itu menjadi besar di padang gurun Paran dan menjadi seorang pemanah. Lalu ibunya menikahkan dia dengan seorang gadis Mesir. Perjanjian di Beersheba Kira-kira pada masa itu, Raja Abi Melech dengan Pihol, panglima perangnya, datang kepada Abraham dan berkata, Abraham menjawab, Baiklah, aku bersumpah. Lalu Abraham mengeluh kepada Raja tentang sebuah sumur yang telah dirampas dari hamba-hamba Abraham oleh hamba-hamba Raja. Baru kali ini aku mendengar tentang hal itu, sahut Raja, dan aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Mengapa engkau tidak segera memberitahukannya kepadaku? Untuk memateraikan perjanjian mereka, Abraham memberikan beberapa ekor domba dan sapi jantan kepada Raja. Ketika ia duduk mengambil tujuh anak domba betina dan memisahkan mereka dari domba-dombanya yang lain, Raja bertanya, Apa sebabnya engkau berbuat demikian? Abraham menjawab, Untuk dihadiahkan kepadamu sebagai suatu pernyataan di hadapan umum bahwa sumur ini milikku. Demikianlah sejak saat itu, sumur itu disebut Bersheba, artinya sumur sumpah, karena disitulah mereka membuat perjanjian. Kemudian pulanglah Raja Abi Melech dengan Pichol, panglima perangnya, ke negeri Filistin. Abraham menanam sebatang pohon tamariska di tepi sumur itu. Lalu ia berdoa disitu kepada Tuhan dengan menyebut nama Allah yang kekal. sebagai saksi perjanjian itu. Abraham hidup lama di negeri Filistin.